Hai ini dia nah thank you so much kita akhirnya sudah masuk kearafasa pendain pikir lagi dimana gua udah ngeliat kemiel akali dan juga gragas braum yang masih sama nih perbedaannya tuh enggak terlalu signifikan ya secara pendainnya tapi secara pikul ada wukong oke wukong gianna nih udah ada wukong satu laks lagi walau amankan tapi kalau kita perhatikan juga udah ada sih yang diambil oleh temen-temen dari raigle tadi juga bagus banget untuk jaga positioning sehingga memberikan damage yang cukup konstan dan terus-menerus membuat temen-temen dari raigle sedikit selahan mereka ngomong-ngomentum langsung didapatkan kali ini tapi langsung diambil juga dari arah lisi ini ya pick of oriented kali ini bakal coba dilakukan oleh temen-temen dari raigle yes yes dan waduh jujur gua melihat draft pick yang sangat-sangat menjanjikan di alter ego kenapa karena kalau kita berbicara ada Lux ada jarvan ada wukong ada diana ini 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 empat orang ini adalah empat orang yang bisa melakukan setup dan juga eksekusi yang saling connect pak ya jadi nanti ada image outputnya bakalan dicondongkan ke arah Korki beda cerita sama eagle 365 yang gua lihat sendiri nih gaya bermainnya sebenarnya lebih cenderung ke arah pick of dan individual fight ketimbang kita berbicara teamfight as a team gitu ya karena kalau kita ngelihat dari baronnya aja ada Fiora yang kita tahu kan The Grandmaster at Duellis terus juga Lee Sin the blind monk wih oke dia bisa sonic wave terus juga mungkin safeguard langsung tendang ya tapi balik lagi itu semua eksekusinya adalah untuk individu bukannya se-team gitu kan itu dia yang jadi masalah dan gua respect juga terhadap temen-temen dari raigle walaupun lawannya udah mulai ketawa nih karena tadi dari arah baronnya juga ke arah jarvan itu udah punya sisi yang cukup kuat teamfight mereka bener-bener luarnya biasa dengan anehnya Wukong Diana plus Jarvan bener itu udah ngeri banget tapi ternyata pick terakhir dari serang chip yang chip yang tetap langsung ngaruh atau ngambil ke arah Fiora bener dari serang chip cukup pede nampaknya untuk kedua lain jarvannya terlebih dahulu menangin early-nya di arah light game mungkin bakal bawa temen-temennya ke arah menangan bisa 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 karena kalau kita berbicara Fiora itu adalah champion yang lebih menyebalkan dari Garen sebenarnya secara fight ya yes nah kita bakal masuk ke dalam ingame let's go biar enggak berlama-lama lagi ini dia game Eagle 365 melawan alter ego best of three series di ronde ketiga satu sama dari arah kedua tim sangat-sangat panas nyawa terakhir lower bracket pertama kali ini dan seharusnya akan menjadi satu tim lagi yang akan gugur serta satu tim tambahan yang akan los penentuan nasib diantara kedua tim langsung saja kalau kita perhatikan masih sedikit normal-normal aja kecuali memang ada beberapa satu di port yang bakal sebelahkan oleh alter ego ya ya ini kalau kita ngomongin am di arah bawah tradingnya menurut gua dua lawan dua kayak Jana kaisa sama luks korki ini sebenarnya bakalan lebih diuntungkan oleh Jana kaisa kalau gue boleh jujur tapi kalau seandainya kondisinya itu lu bisa hindarin light banding milik lu tapi kalau lu nggak bisa ngindarin light banding yang milik lu gua rasa luks dan juga korki akan menjadi satu momok yang cukup merepotkan juga di arah bawah kenapa karena selain light banding nanti si Jana bisa juga ngasih silp yang namanya prismatik berir yang juga enggak kalah tebel siltnya sama kayak el of the stormnya milik Jana dan gua udah melihat ada pergerakan yang cukup offensive dari Jana yaitu dia memberikan satu dipot yang jauh gua di sana untuk mencari info dimana jungle wukongnya dan lu perlu lihat itu ratenya udah hilang Pak Reto dia diambil sama seorang lisin dan itu dia teman-teman dari arah ego mampu bermain dengan agresif untuk kali ini tapi ini masih terlalu early juga untuk memulai pertarungan udah mulai datang dengan orang satu sorry gue nampakkan seleksi kali bakal diambil terlebih dahulu masih ada satu barrier untung saja masih selamat Wow 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 dan Adi Riyandi juga di sini ini akan sepertinya melakukan upaya trapping mungkin atau bergerak ke arah tempat lain karena di saat yang bersamaan kalau lu perhatiin juga di area atas itu udah tahu teman-teman dari Altrigo bakalan coba panis ke arah Fiora nya atau chips Oh ini juga ada satu inisiasi pertahanan yang bagus juga dari Tobolok pun ada light landing yang miss juga dan sekarang V Britannia sepertinya harusnya udah ketahuan pergerakannya dari arah chips makanya chips juga bakal langsung segera mundur ya jadi udah tahu ada wukong yang juga sedang mengintai di area berenin jas terlalu berbahaya pastinya untuk serang chips apalagi dari wukongnya juga sebentar lagi level 5 dan itu bakal jadi bahaya banget nanti dari resellannya bisa langsung connect juga gitu kan dan oke kali ini teman-teman dari arah igel langsung coba ngendurin tempo aja coba turunin tempo karena memang di berbagai lainnya yang sempat terdorong terlebih dahulu Altrigo yang tadi hampir saja terambil di pick-off ya ramit tapi sekarang coba ngeluarin lagi permainan permainan agresifnya yoi yoi dan sekarang ini giliran teman-teman dari igel bisa gue bilang untuk bermain lebih lebih agresif kenapa karena sekarang dengan warti yang dimiliki oleh Eagle itu sama aja dia tahu tuh oke wukong udah nyampe situ berarti listin bisa cari momentum di tempat lain yang tidak berkenaan sama wukong secara langsung supaya dia enggak kalah secara level dan juga nanti ketika presence Dragon dia udah lebih ready secara positioning res dan udah ada satu final semua kali ini bakal coba ngepredict shot aja coba mendapatkan a1 red buff but it's oke masih bisa diambil juga seorang adi coba riset dari arah masing-masing tim terlebih dahulu karena tiga politik kemudian nantinya bakal ada satu Ocean Dragon yang menjadi Dragon pertama untuk kali ini ya Dragon pertama itu Ocean Dragon ini nanti bakal berbeda banget untuk tim-tim yang bakalan mengambil tapi menurut gua untuk Ocean Dragon sendiri kayaknya bakal lebih diuntungin oleh Eagle karena Eagle sendiri kita tahu punya skill resource yang juga enggak kalah tinggi kayak kalau kita berbicara Jana Jana punya Munsun dan juga Eye of the Stormnya nanti bakalan connect banget kalau seandainya dia punya Ocean Drake ya ya jadi emang cocok banget untuk sekarang jalan-jalan tapi kita lihat Aikad ini udah mulai hadir juga udah mulai terbaca beberapa posisi dari era Aldrigo bahkan di arah atas juga udah mulai terjadi pertempuran udah ada duel dari serang rapas keren challenge bakal coba masuk terlebih dahulu ternyata tersisa dua masih ada satu flash yang bakal cuma digunakan oleh serang rapas cabut begitu aja ya sihatan bakal terusin Black andrex langsung diajar juga masih bisa selamat dan langsung dikasih riposte walaupun udah ada satu follow-up itu dia final spark diwaktu yang tepat tapi tidak mampu menolong seorang jarvan pada akhirnya walaupun tidak ada ketaklisem ya sayang sekali tapi hati-hati dari serang chip kali ini karena udah cukup law biar bawah juga udah pernah diambil udah ada seter dan diarah atas chips ga pulang ga respect tapi diarah Dragonnya kali ini banget coba dimulai terbih dahulu tanpa ada gangguan seharusnya dimana empat orang langsung coba komit terbih dahulu temen-temen dari Eagle langsung coba mengamankan dengan begitu cepat bagus ya bisa masih bisa diamankan oleh temen-temen dari arah Eagle nice try untuk look sendiri karena kalau sandainya looksnya tadi berhasil nge-skill itu adalah sebuah tanda tanya besar untuk sim Eagle dan eh ada SW yang terlalu polos pergerakannya ke track itu bener-bener lurus kaga ada belok-beloknya kayak orang motobat ya ampun bakalan coba ditahan dulu sepertinya di area atas karena udah ada tiga player dari Altrigo yang mencoba memberikan pressure sayang sekali dari area SW nya juga harus terpik off padahal memang tadi kalau mau coba bermain-demanship juga masalah udah ada satu mega inter-bomb yang bakal coba dimulai terbih dahulu karena bawah ada Pearson tomu dan juga rim karena kali ini bakal coba pulang terbih dahulu tapi diselain dari seorang Adi udah mulai hadir terbih dahulu memanfaatkan satu fog nya kali ini supaya tidak tahu dari posisinya juga Ravas sudah mundur sedikit-sedikit tapi dari seorang chips juga masih coba bertahan terbih dahulu udah mulai datang dari seorang Adi coba bermain agresif karena memang dari era herald kali ini akan spawn ya yes yes dan tadi udah kita dengar juga suara special delivery harusnya untuk temen-temen dari Altrigo susu untuk Korki Oh ada lightbinding yang nyaris saja mengenai seorang Adi Riyandi udah mulai sedikit terkikis ya elah nggak kena nah bertembok aduh ngapain tembok ada disitu dan sekarang harus cabut dulu Adi Riyandi terlalu beresiko dan airnya dia harus buang pes karena tadi safeguardnya nggak berhasil membawa dia keluar dari tempat hampir aja Pak hampir aja itu Pak fatal banget kesalahannya tapi nggak masalah juga kali ini dari di arah lalu bakal coba diamankan terlebih dahulu Sonnykwes udah mulai datang nampaknya dari arut baitnya sedikit terlambat sangat sekali dan masih berhasil didapatkan oleh Rimnara kali ini kecepetan ya pas banget jadinya last hitnya dapat untuk Korki Rimnara abis itu pas banget juga si Luke masih nyimpen dia punya lightbinding langsung diikat nggak bisa ngapain lagi di sini karena tadi dia udah pakai safeguard dia udah pakai flash juga untuk cabut walaupun dia harus masuk lagi dan sekarang flag and racknya harus cabut dulu mundur ke belakang karena memang ada yang menjaga yaitu chips tapi di saat yang bersamaan dan Munson juga udah dilakukan di arah midline langsung dihabis begitu ya megin penuh bom pun datang nggak ada siapa-siapa langsung coba diangkat tengah satu Cyclone terlalu beresiko di Britannia cukup berbahaya mundur dulu ke belakang masih punya Guardian Angel udah ke pop-up Guardian Angel ya tapi seorang chips terkena banyak pas rutan juga ada Mito seperti yang keluar dari Raltrico sehingga Eagle di sini juga harus terontok dirasakan beberapa player ya Eagle nggak akan bisa untuk rang 5 lawan 5 kayak seperti itu karena temen-temen dari Raltor Eagle mempunyai sisi yang sangat-sangat gede sekali ya udah gitu area of effect-nya pun bener-bener besar Lexi punya Munpol tadi dimana pribretannya juga masuknya tepat waktu banget dimana Cyclone-nya kena-kena tiga orang dan tadi juga dari serang chip coba masuk tapi langsung diberhentikan dengan satu lightbinding satu lightbindingnya kena ya udah langsung diratain dengan begitu cepet yes-yes kita berbicara logika dasar ya secara drafting aja ini udah menunjukkan banget kalau Eagle 365 tuh nggak bisa perang untuk nge-pick off dan perang as a team gitu ya karena resources yang dimiliki ini lebih ke arah dia punya gameplay itu cenderung pick off dan juga defensive gitu kalau lu berbicara pick off dan juga teamfight itu bakalan susah banget kenapa? karena ini semua skill resource yang dimiliki Eagle tuh emang purely untuk satu target dan nggak lebih dari itu, udah ada set lightbinding yang start predicted dan langsung dieksekusi habis dengan satu warrior of assault dan juga nimbus strike pak oke walaupun ada pertukaran kali ini tapi nggak bakal sejauh temen-temen dari Alter Ego Alter Ego langsung coba komit kali ini empat orang berada di arah bawah udah ada satu negara yang seram banget coba untuk nge-clear terlebih dahulu tapi lu liat udah ada pertarungan juga dari seorang Jarvan yang bakal tiba-tiba ada dua orang buat nggak masalah SonicWay udah mulai hadir dan coba nempel tapi nggak bakal coba dilanjutin Firminan ya ternyata sedikit tertinggal belum pulang coba ngeduelin seorang budisana tapi nggak bisa ya nah ini dia langsung-langsung diajar abis dikikis dengan satu lunca oke dan ada upaya pengambilan turut walaupun nggak diterusin gue pengen nerusin juga obrolan gue dimana Eagle 365 masih dengan momen yang menurut gue bergerak ke arah di atas menit 10 akan sedikit lebih susah lagi untuk melakukan inisiasi kenapa? karena semua skillset yang dimiliki itu bergantung sama Jana dan juga Lee Sin punya skillset kayak Lee Sin kalau bisa berhasil nendang Dragon Rage mungkin dia bisa membuat eksekusi perang tapi kalau nggak itu cuma benar-benar mengandalkan monsoon dan juga Holy Gale milik Jana beda cerita sama Altrigo yang punya Flag and Drake punya Lunaras terus juga punya Cyclone punya Nimbus Track ya kan bahkan ya ampun kena lagi ada mungkin yang mau ngikutungin itu livebending kena berapa kali? Astaga dari seorang Tobu juga kali ini nggak mau keluar dari arah eksitas penggunaan seorang Luxe-nya ya bener-bener agresif bener-bener runpoint awas udah ada setoling Gale kali ini bakal turun terlebih dahulu tapi void checkernya juga tadi nggak kena karena siapapun juga dari arah mountainnya sudah mulai dijaga-jaga dulu oleh teman-teman Alter Ego yes yes ini udah bakal coba diamankan banget nggak bakal dikasih lepas harusnya apalagi kalau kita berbicara teman-teman dari Alter Ego ini masih belum dapetin objektif Dragon walaupun sekarang kondisinya lagi even aja lagi sama-sama aja bisa sama-sama punya potensi menang dan juga kalah tapi sekarang yang udah mulai start naganya itu Alter Ego dimana kalau gua perhatiin juga Rimnara juga lagi buat special delivery tapi karena dia tahu special delivery-nya udah mau habis makanya langsung digunakan dan dia mundur perlahan dan oke masuk ke dalam ada redemption datang tapi keinget lagi-lagi lightbinding masuk ke dalam Cyclone AME wow dari seorang Eagle tapi bakal dihabisin dulu isin yang bakal tumbang bakal dikaitin oleh seorang Wehan ada satu follow up flash dan juga lightbinding yang nyaris saja predicted pak yes itu dia Adi berhasil mendapatkan satu naga dengan cukup cepat cukup baik dan ini yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Rae Eagle 365 kaitin keluar masukin oh tidak perlu nempel semuanya karena kalau tadi Eagle 365-nya masuk 55-nya itu bakal jadi makanan banget untuk teman-teman Alter Ego tapi karena ada satu di striking cukup baik dilawan oleh seorang Adi mampu mengamankan satu dragon abis itu teman-teman coba mengalihkan perhatian Alter Ego harus kehilangan objektifnya kali ini dua naga sudah hilang pak dua naga sudah hilang ini sebenernya menjadi satu keuntungan tersendiri untuk Eagle 365 dan sebenernya ini menjadi investasi juga untuk Eagle 365 untuk membalikan keadaannya nanti di light game ketika dia benar-benar perfect memiliki semua buff resource yang ada dari objektif kayak contohnya kalau saya nanti Elder bakal menjadi milik mereka ini bakal menjadi masalah besar tentunya untuk Alter Ego karena walaupun Alter Ego punya resource untuk skill set dia engage tapi pada akhirnya ketika nanti di counter itu damage outputnya bakal berbeda dan bakal lebih cenderung untungnya Eagle 365 yes dan kalau kita peranikan juga kali ini bakal coba saling reset pastinya karena ini udah mulai memasuki menit-menit crucial dalam artian satu atau dua orang yang terpikap hati-hati dan serang bu bakal coba ngelempar satu boncing balnya terlebih dahulu untuk membuka semak yang sudah mulai terlihat aja dan ngomongin satu follow up yang bisa diamankan juga let's keep terus dari tadi chip punya gaya main yang sangat-sangat bagus dan juga awareness yang tinggi ya dimana kalau dia lihat teman-temannya lagi empat dimana dia bakalan enggak ngikutin teman-temannya karena dia sadar dia bisa kalau pakai teleport yang pertama yang kedua juga emang Fiora cepet banget untuk ngancurin turut ketika dia lagi sendirian juga punya wave dan ini nggak boleh sampai miss apalagi Lee Sin sekarang juga sudah punya Garden Angel artinya Lee Sin harusnya bisa lebih berani untuk masuk mencoba mencari backliner dari Aldrigo ya berarti ditandanya teman-teman Aldrigo harus lebih hati-hati lagi karena Lee Sin akan berusaha tiba-tiba ada di arah belakang langsung deret-geret umpan karena teman-temannya dan itu seharusnya bakal jadi PR banget Baron kali ini bakal cek aja nggak ada orang langsung coba riset dari kedua tim ini nggak bakal ada pertempuran gua rasa sampai nantinya objektif mereka masing-masing itu mendapatkan bahaya ya misalnya daerah Touret atau juga daerah-daerah yang coba di start baru disana terjadi pertempuran atau mungkin ini waktu yang tepat untuk bermain trapping-trapping karena kalau kita perhatikan daerah bawah bakal coba di follow cuma dua orang dimana udah dapet info juga sebenarnya dari seorang chief dengan penggunaan satu ward yang cukup baik yes 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 dan kalau kita berbicara dari segi menit 13 gua jadi penasaran item apa aja yang udah dimiliki dari masing-masing timnya ya kayak contohnya di area dua buat lainnya nih Korki sekarang udah mulai diuntungkan dia udah punya Infinity terus juga udah punya trinity beda cerita sama kaisa yang baru aja jadiin Blade of Lynette Kingnya sambil otw jadiin static sama otw jadi ini ini teh juga ya 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 jadi jadi masih hitungannya satu item aja sedangkan masing-masing itu setengah-setengah-setengah kita perhatikan kalau kenapa tuh jarpannya lu lihat sama si Fiora itu itemnya juga udah kalau boleh gue bilang lebih unggul sarang Fiora sedikit gitu ya tapi pada akhirnya untungnya masih bisa dieksekusi balik dari Ravas dan satu-satunya keunggulan Rafa sekarang adalah Fiora yang belum punya Garden Angel belum punya Garden Angel bisa dipanis abis-abisan dari sarang Fiora jika memang temen-temen alter ego ingin bermain pick-off terlebih dahulu kali ini tapi dari Revenant Drake akan muncul sebentar lagi harus lebih berhati-hati dari serang chip pun nggak mau ngambil resiko Jarvan ya kali ini bakal coba untuk ngasih badan aja di sisi depan bersama seorang Vibritania nantinya Lexi Rimnaratobu mempunyai tugas yang berat untuk menghindari gempuran atau gedor serang dari arah seorang Lee Sin yang bisa ngacak-ngacak arah belakangnya betul-betul lu bisa bayangin kalau tadi seorang chips itu nggak melakukan upaya split push dan ini dia ada Infernal Drake Sang Primadonna kita yang akan segera start lagi di kontes udah ada pergerakan inisiasi dari Vibritania untungnya masih ada Sony Claves yang men-track pergerakan uh ada satu AFDo Storm dan juga satu Hollingale yang sudah memberikan informasi tapi harus berhati-hati Adi Riyandi karena posisi dari uh udah ada light landing juga disana Bapak King Kodok awas hati-hati teman-teman dari arah Terigo kali ini bakal coba memulai agresivitasnya dimana satu light bandingnya nggak kena udah ada satu dragger aja kena ada tiga orang bakal dimulai terlebih dahulu satu persatu si banknya udah mulai berdatang mengundangkan satu telepore tapi lo Ligale juga bakal dimulai keren dengan satu orang dimana serangan masih mengurangkan alisap one ball nya juga masuk ada tiga orang disana dari belakang kayak semuanya masih ada sesuatu satis tapi dari serang punya pendapat yang berit dimana Waihan juga bakal diburus sama serang Ravos gak ngaruh tapi Bu juga bakal diburus sama serang dari arah Eagle 365 sayang sekali walaupun dapet Dragon juga tapi dari serang cipta coba bertahan di arah belakang harus pulang terlebih dahulu riset riset dan riset ah duh ini walaupun Dragon berhasil diamankan oleh Eagle 365 tapi pada akhirnya Alton Ego sekali lagi mempunyai keuntungan dan juga keunggulan ketika dia bersama asetim oh nyari saya lagi-lagi ada satu light banding yang mengenai seorang Adi Riyandi dan sekarang bakal coba langsung dihancurkan surat milik Eagle 365 walaupun masih belum dilanjutkan dan di saat yang bersamaan juga sekarang bakal coba coba dikejar Sony kue langsung datang ke Ravos udah mau coba dikejar terus udah ada chip juga bakal coba pula untungnya masih bisa di cover oleh seorang Lux dengan satu light winding dan juga prismatic barriernya awal lagi dan lagi objektif memang selamatkan atau diamankan oleh teman-teman dari arah Eagle 365 tapi Pak dari arah kilnya itu emang lari semua karena Alter Ego tapi sayang sekali ya Alter Ego setelah mendapatkan beberapa kiri gak ada objektif lagi yang bisa dimaksa amankan Yes bakal coba maju aja Rafa sepertinya have no idea lagi masuk lagi redemption juga udah ada walaupun ada serangan yang berarti tapi dari Alter Ego gak langsung patah begitu saja dan sepertinya masih bisa amankan dan juga disave enggak ternyata karena SW juga sendirian bisa dibilang dan siapapun yang bisa melihat ada satu orang yang bergerak arah bawah itu bakal jadi satu sign lampu hijau sebenarnya untuk objektif Baron titel Alter Ego maupun Eagle 365 sekarang ini lebih baik sepeda yang cepat yang dapetin a Baron karena kalau kita perhatikan juga dari Racklot bakal coba hadir dengan mode Eldernya ini sangat-sangat menguntungkan pasti untuk siapapun yang dapetin karena Alter Ego pun sangat-sangat butuh Dragon kali ini karena kalau semua buffnya lari karena Eagle itu lihat gamenya lebih kuat dari Eagle nantinya Pak dari segi pick-off segala macem itu bakal jadi lebih sakit juga kalau masuk ke in-outnya kayak kayak tadi itu bagus banget kecuali kalau mereka memaksakan lima orang lawan lima baru mungkin aja bisa dipanis gua ngeliat disini dari look sendiri itu beda gap goldnya tuh jauh banget sama Jana jadi that's why Jana disini belum terasa bad impact-nya terus juga dari segi item Oh ada satu lain pending yang bagus banget langsung dikasih final spark juga follow up kata kelisem masuk dengan Valkyrie terlalu berisiko tapir tumbang oleh begini perubah bom juga yang udah simpen ada pun fall juga disimpen aja Lexi masih punya statis bakal dikasih satu barrier tapir tumbang juga juga dapat lagi live pendingnya langsung mengalami pergerakan tapi masih ada chips di belakang dengan dia punya Grand Challenge disimpen dulu Tobu langsung mencari V Britannia juga ada di mana dengan satu live pending waduh kena lagi SW masih punya statis kejar terus masih bisa super charge ini dia V Britannia umpun point ticker dan juga ada satu follow up canceling skill dari reportnya bersama seorang Tobu disana yang udah tertrek pergerakannya dan Tobu sepertinya udah nggak punya pilihan untuk selamat yes langsung coba digas terus oleh teman-teman dari Eagle 365 kali ini langsung coba dikasih teleport juga bisa di-end sudah mulai didapatkan dan bisa di-end pastinya karena empat orang masih ada bersama-sama kali ini dan oke langsung saja digaskan dimana masih ada rim terima tubuh hidup tapi lo lain berfokus semua karena Nexus dan ini dia kemenangan untuk Eagle 365 esports congratulations Eagle 365 esports dengan konsistensi dan juga kesebaran eksekusinya yang dia miliki dia berhasil lolos dan juga menang atas alter ego hanya dengan satu kali mistake yang dibuat oleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati